Terima kasih. Fem Jakarta Suara Kreativitas. Hai, balik lagi sahabat kreatif. Masih di Jakarta pagi ini barengan sama Desi Aldiana. Dan sekarang nih aku bakal ajak kamu untuk kenalan, ngobrol-ngobrol. Sekalian ngerjain temen-temen yang udah dateng. Ngerjain gue jat banget sih ya. Kita bakal ngobrol sama mereka. Kita bakal kasih challenge mereka sahabat kreatif di I See You alias I Challenge You. Oke, sahabat kreatif pagi ini di Studio Pro 2 FM. Aku Desi Aldiana pastinya udah barengan sama satu band yang namanya adalah My Stereo Ilha. Hai, selamat pagi. Selamat pagi, Jakarta. Apa kabar? Baik, baik. Ceria, ceria. Ceria ya, ceria. Udah pada sarapan belum? Sudah, sudah. Alhamdulillah. Untung baru mau nawarin. Boong banget ya. Oke, My Stereo Ilha kita kenalan dulu sama masing-masing personilnya. Biar temen-temen juga tau ada siapa aja di sini. Halo, Abed Gitar, Vokal. Abed di Gitar dan Vokal. Oke, next. Halo, saya Eco di Bass. Eco di Bass. Oke, terus? Halo, saya Nafi. Siapa, siapa? Main drum. Main drum. Namanya? Nafi. Nafi. Nafi Main Drum. Oke, jadi ada Abed, Eco, sama Nafi dari My Stereo Ilha, sahabat kreatif. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama mereka. Kita bakal ngomongin soal lagu dan juga musiknya My Stereo Ilha. Tapi buat kamu juga yang mau tanya-tanya, bisa SMS atau Whatsapp 0811 8100 105. Atau mention ke Twitter kita, at Produ Ajak. Jangan lupa hashtagnya adalah ICU Produ FM XBNN, ya. Oke, My Stereo Ilha. Sebelum kita ngobrol mengenai musik kalian dan juga lagu kalian, ya. Aku mau main games dulu sama kalian bertiga pagi ini. Kita akan memberikan sebuah challenge yang namanya adalah Pernah Nggak Pernah Challenge. Jadi, minta tolong sama Nafi boleh dibagiin ke Abed sama Eco. Kertasnya dipegang masing-masing tulisannya hanya Pernah dan Nggak Pernah. Pertanyaannya nanti aku akan berikan ya kepada kalian bertiga. Tinggal dijawab Pernah atau Nggak Pernah. Masing-masing satu kertas ya. Nanti jawabannya tinggal ditunjukin ke kamera Pernah atau Nggak Pernah melakukan hal-hal berikut ini. Oke? Siap ya? Jujur ya jawabnya ya? Siap. Kalau Nggak jujur, dosa ditanggung masing-masing. Kalau ditanggung penyiarnya maka enak kan ya? Oke, pertanyaan pertama untuk My Stereo Il. Pernah atau Nggak Pernah pacaran tapi Nggak direstuin sama orang tua? Satu, dua, tiga. Pernah. Pernah. Nafi Nggak kelihatan. Pernah. Oke, tiga-tiganya pernah pacaran Nggak direstuin orang tua ya. Akhirnya lebih memilih untuk ngikutin kata orang tua. Berjuang. Berjuang. Yang satu berjuang. Akhirnya jomblo aja katanya. Diam diam. Daripada jadi anak durhaka ya. Oke, berikutnya. Pernah atau Nggak Pernah jalan sama cewek tapi ceweknya yang bayarin? Satu, dua, tiga. Pernah, pernah. Biasalah ya. Ganti-gantian. Ceweknya yang bayarin besok kalian yang bayarin. Kan emansipasi. Dia nggak mau rugi ya. Oke, berikutnya. Pernah atau Nggak Pernah nangis pas nonton film? Satu, dua, tiga. Nggak pernah, nggak pernah. Wih deh, nggak pernah semua nih bener. Nggak pernah. Yakin? Film India gitu biasanya sedih loh. Nggak juga. Cuma sedih, nggak sampai nangis. Nggak sampai nangis. Oke, gue nonton kucuk-kucuk otahnya nangis loh. Oke, berikutnya. Pernah atau nggak pernah jadian sama orang tapi nggak lebih dari tiga hari? Satu, dua, tiga. Nggak pernah, nggak pernah. Nafi? Nggak pernah. Oke, bagus. Ternyata. Kita kan tipe cowok merpati. Merpati, setia ya. Berikutnya. Pernah atau nggak pernah salah naik angkutan umum? Salah jurusan. Satu, dua, tiga. Pernah, pernah, pernah. Pernah semua. Oh, bagus, bagus, bagus. Itu jadi satu pelajaran ya. Dan pengalaman hidup juga salah naik angkut. Oke. Berikutnya. Pernah atau nggak pernah cari-cari alesan supaya bisa bolos latihan? Satu, dua, tiga. Nggak pernah, nggak pernah. Pernah, pernah. Alesannya apa waktu itu? Kerja. Kerja. Padahal, padahal? Padahal? Ngerjair. Oh, tidak. Kerja padahal tidur ya. Oke, terakhir untuk My Stereo Il. Pernah atau nggak pernah berantem sama pasangan gara-gara sibuk di band? Satu, dua, tiga. Pernah. Sering. Berarti nggak dapet support dong dari pasangannya. Ngaris, ngaris. Ngaris. Oke, itu dia pernah nggak pernah challenge. Bareng sama My Stereo Il, sahabat kreatif ya. Buat kamu juga yang mau tanya-tanya sama mereka, boleh langsung aja mention ke adpro2ajak atau SMS dan WhatsApp 0811 800 105 ya. Jadi ini sahabat kreatif, pada saat aku mengetahui bahwa lagunya My Stereo Il ini judulnya adalah Anti Korupsi, aku penasaran. Dan ternyata mereka ini memang pernah ikut sebuah kompetisi bikin lagu tentang anti korupsi ya, gitu ya. Dan kalian adalah juara nasionalnya. Wedeh! Tapi sebelum kita bahas lagunya, ini bener nggak pernah korupsi? Itu dulu pertanyaannya. Yakin? Yakin. Belum sih, belum. Belum. Jangan sampai. Masa sih? Korupsi ini deh, uang sekolah, waktu dulu sekolah, atau uang beli buku harganya 5 ribu, taunya bilangnya 7 ribu. Itu kan korupsi namanya. Ngaris, tapi akhirnya dibalikin lagi. Tobat ya. Oke, tapi gimana ceritanya sih? Kalian bisa ikut kompetisi, terus akhirnya bikin lagu tentang anti korupsi. Itu tahun 2016. 2016, tahun kemarin. Tobit kemarin, kita ada dapat selebaran gitu. Oh KPK mengadakan suara anti korupsi. Akhirnya kita ikut. Pertama, regional dulu di Bandung festival. Terus setelah di Bandung juara satu, kita akhirnya ikut nasional. Dan nasional akhirnya jadi juara. Alasan kita ngikut ini sih memang udah muak lah. ngeliat-ngeliat koruptor. Semua digarungin uang-uangnya. Itu sih alasan. Dan itu memang marak banget gitu. Dari semenjak adanya KPK itu, mulai nangkap-nangkap itu. Makin sebel. Malah makin sebel. Pokoknya KZL. Kezel. Kezel banget ya ngeliat berita-berita yang kayak gitu ya. Makanya ini juga salah satu suara hati dari teman-teman Stereo Il untuk bikin lagu tentang anti korupsi ini, saya buat kreatif. Berapa lama waktu itu proses bikinnya? Bikinnya lumayan sih. Membautan lagu, ya sehari dua hari cuma proses recordingnya lumayan. Karena mencari sound, mencari soul-nya juga kan. Biar nggak, ya misalnya biar semua masyarakat bisa kena gitu. Jadi tidak hanya anak muda kan ini. Karena kan suara kita adalah anti korupsi kan. Untuk seluruh lapisan masyarakat. Dari yang kecil sampai yang tua semua bisa dengerin lagu ini ya. Dari umur nol sampai dengan umur atas lah. Nol bukan. Tak terhinggalah pokoknya ya. Nanti kita bakal dengerin lagunya, Maestereo Il anti korupsi. Tapi sebelumnya mungkin buat teman-teman yang penasaran juga, Maestereo Il ini jadi sebenarnya asalnya dari? Jakarta. Dari Jakarta. Tapi kok ikutnya di Bandung tadi katanya yang pertama? Karena cuma ada regionnya kan regional Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Oh gitu. Jadi Jakarta larinya ke Bandung. Lebih deket ya. Ya, pindahannya di Jakarta. Oke, oke. Jadi kalian asalnya dari Jakarta memang. Terus udah dari kapan Maestereo Il ini ada sebenarnya? 2012. 2012. 12 Desember, 12 12. Oh berarti yang katanya kiamat itu ya waktu itu? Nah, itu. Kita ngapain dulu. Iya kan dulu. Dulu kan yang katanya. Ya, isu kiamat. 12, 12, 12. Eh, bukannya 21, 12, 2012. Nah, kan kiamat itu 21. Oh, kiamat itu dulu terus. Nah, makanya kita ngapain dulu sebelum kiamat. Ke gue jadi ngebahas itu sih. Soalnya gue ingat waktu itu gue ulang tahun. Ya, katanya kiamat pas ulang tahun gue. Sedih banget ya. Nah, itu dia. Pemikiran kita juga gitu. Wah, mau kiamat. Yaudah, ngapain dulu deh. Terus kenapa namanya Maestereo Il? Maestereo Il itu emang karena kita dengan bosan aja. Dengan orang kan. Ya, mungkin dengan acara-acara yang pagi-pagi itu. Nyanyinya apa, suaranya kemana. Ini kok gak bunyi. Akhirnya kuping kita yang sakit. Tapi dia yang gimana gitu. Seperti itu. Terus emang. Karena kita juga emang. Ya, udah. Maestereo itu sebenarnya hanya untuk ini aja sih. Apa? Apa? Tanda kutip aja sebenarnya. Maksudnya untuk mengobati. Jadi kita sakit kuping. Sakit kuping. Oh, iya, iya. Berarti kalau denger lagu kalian kupingnya gak sakit. Sembuh langsung ya. Berarti apa namanya. Kalau lagi sakit kuping. Setelah ke dokter THT dengerin lagunya Maestereo Il. Betul. Tambah berantakan. Dia ngomong loh bukan gue ya. Oke, ini kita bakal dengerin dulu lagunya Maestereo Il. Yang judulnya Anti Korupsi, sahabat kreatif. Tapi yang pasti ya. Ingat ya. Kalau kamu mau tanya-tanya sama Maestereo Il. Bisa WhatsApp ke 0811 800 105. Atau mention ke atproduajak. Jangan lupa hashtagnya adalah ICUprodufmxBNN. Karena yang pasti. Kita masih support juga nih gerakannya BNN. Sahabat kreatif. Stop narkoba. Karena tanpa narkoba. Kamu bisa ubah mimpi kamu menjadi nyata. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi sama mereka. Tapi sekarang kita mau dengerin dulu lagunya Maestereo Il. Yang katanya kemarin menang di KPK nih. Juara nasionalnya. Judulnya adalah Anti Korupsi. Ini dia lagunya Maestereo Il. Anti Korupsi. Gini, oh masih korupsi atau minta jatah gratifikasi. Jangan buat bangsa ini sengsara. Koruptor pasti tertangkap KPK. Jangan sekarang kerja gak pakai gengsi. Kerja apa saja yang penting gak korupsi. Jangan langsung bilang itu tidak mungkin. Jangan langsung bilang itu tidak mungkin. Ada jalan kalau masih punya mau. Jangan langsung bilang itu tidak mungkin. Jangan langsung bilang itu tidak mungkin. Kita datang katifikasi. Jangan buat bangsa ini sengsara. Koruptor pasti tertangkap KPK. Boleh-boleh saja kita banyak mau Tapi jangan duduk santai dan menunggu Jangan banyak bicara, gak ada fakta Nasib orang tak pernah bisa digugap Bari gini, oh masih korupsi Atau minta, kata gratifikasi Jangan buat bangsa ini sengsara Koruptor pasti tertangkap KPK Hari gini, oh masih korupsi Atau minta, kata gratifikasi Hari gini, oh masih korupsi Atau minta, jantan gratifikasi Jangan buat bangsa ini sengsara Koruptor pasti tertangkap KPK Hari gini, oh masih korupi Departifikasi Yaaay My Stereo Il Dengan Anti Korupsi Tapi emang bener sih ya Maksudnya kalau Dari kecil gitu Kita tuh udah harus Diajarin jujur gitu kan Diajarin disiplin Jadi kayak hal yang kecil-kecil Kayak tadi aku bilang Korupsi waktu itu kan kayak Bibit-bibitnya gitu kan Dari situ ya Terus nilep duit sekolah Duit jajan Apalah segala macem Itu tuh sebenarnya gak bener Sahabat kreatif Jadi gimana caranya supaya Kita nih yang masih muda-muda Juga belajar untuk Tidak korupsi Supaya nanti kalau kita jadi pemimpin Kita gak korupsi Uang rakyat Wah luar biasa Terus gimana rasanya setelah Lagu ini kemarin jadi juara Sangat senang pasti Senang banget ya Pertama gak percaya Karena kan Banyak juga besertanya Dari luar daerah juga banyak ya Banyak yang bagus-bagus Yang keren-keren sih Seandainya saya jadi juri pun Aku mingung Untungnya kamu bukan jurinya ya Iya Oke Terus Ini rencananya nanti akan masuk ke albumnya My Stereoil atau sudah Atau gimana Atau dalam proses Ini ada di album Suara Anti Korupsi KPK 2016 kemarin Oh oke Cuman itu dibagikan secara cuma-cuma Jadi kalau Edupasi Tapi tidak profit Oke Terus Ada di album kita Di EP album Di album Kibarjang gitu Dan nanti nextnya Akan dimasukkan ke kompilasi Ini apa Kompilasi apa? Kompilasi perlawanan Oh perlawanan korupsi Oh oke Perlawanan korupsi itu ada Disitu ada marginal Ada nafikula Itu dan band-band lain Wow Hebat-hebat ya berarti ya Ditunggu aja Ya kapan itu yang kompilasi yang berikutnya? Ini lagi proses mas Ring Oke Jadi mungkin Akhir tahun ini atau mungkin awal tahun Akhir tahun ini atau awal tahun Ya terus Sekarang setelah si anti korupsi ini oke nih ya Diterima sama orang Untuk sosialisasi anti korupsi juga Rencananya nanti mau bikin lagu tentang apa lagi nih? Tentang isu-isu sosial lagi Atau mungkin mau belok ke yang galau-galau cinta-cintaan Atau gimana? Kita kayaknya udah di plot Udah agak sedikit di plot oleh Masyarakat itu bahwa kita Kebangsaan Kebangsaan ya Jadi kebetulan nanti kan ada 2018 Ada ASEAN Games Kita akan membuat lagu tentang Semangat Semangat Sportivitas lah ya Sebetul Oke oke Aku boleh minta dibikinin lagu gak? Boleh Tentang semangat mencari uang Ya Yang penting gak korupsi aja Iya bener-bener Oke Kita ke Mas Abdullah Sampai Kreatif 08-11-800-105 Ini ada dari Rega di Jakarta Katanya request lagunya My Stereoil yang mana aja Salam buat anak-anak My Stereoil Khususnya Jang Echow katanya Thanks buat menyiapnya Terus ada lagi dari Galih di Tangerang My Stereoil punya gaya khas atau ciri khas gak sih bang? Kalau pada lagi manggung katanya Pasti dong Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Celamitan sih loncatan-loncat sini Iya Gak bisa diem Loncat-loncatan ya Gak bisa diem ya Gak bisa diem kalau di manggung Kalau diem mendingan tidur Iya bener-bener Baca buku Baca buku Terus ada lagi dari Rizka di Bekasi Album gimana album ke depannya katanya? Tadi udah dibahas juga ya Album kalau yang ini masuk ke Ini IPI Mini album Mini album Ada berapa lagu? Lima Lima lagu ya Termasuk anti korupsi Jadi sebenernya empat Cuman bonus tracknya Anti korupsi Terus rencananya akan bikin album nantinya selain ini? Akan bikin album selain ini Secepatnya Bener banget ditungguin aja sahabat kreatif ya Oke Kalau gitu nih sekarang Kita bakal ngasih mereka challenge lagi Untuk bawain satu lagu secara live pagi ini Di Produ FM Mereka bakal bawain lagu mereka yang lain Kira-kira nih lagu tentang apa Nanti bakal kita tanya sama mereka Tapi sebelumnya ada satu informasi penting nih Buat kamu sahabat kreatif Bahwa yang namanya narkoba itu Kalau ada orang yang bilang katanya bisa Membantu kamu melupakan masalah Itu sebenernya salah banget Karena Menyalahgunakan narkoba itu Hanya bisa menolong orang Untuk melupakan masalah Secara sementara Bukan menghilangkan masalah Sering dengan makin ketergantungan Seseorang itu sama narkoba Dia akan mendapatkan masalah baru yang lebih besar Jadi jangan coba-coba deketin narkoba ya Tapi kalian kan Anti korupsi Anti narkoba juga dong? Pasti Pasti Ada cara bikin lagu tentang anti narkoba belum? Udah Kepikiran sih Udah kepikiran ya Oke Belum di Ini karena mungkin Terlalu banyak kayak narkoba Maksudnya Membuat Band-band lain juga Udah ada juga Kita mungkin Apa ya Tetap si temanya kesitu Cuman tidak akan gamblang Tidak akan gamblang Kalau mau gamblang Tadi ada orang BNN Siapa tau bisa dideketin ya Boleh Gamblang romong Sekarang romong ya Oke Kalau gitu sekarang Kita bakal dengerin My Stereo Il Bakal bawain lagu apa yang pertama nih? Waktu Yang Bicara Waktu Yang Bicara Oke Kalau gitu kita dengerin aja langsung Ini dia My Stereo Il Waktu Yang Bicara Oke Jangan Pernah Terhenti Ikuti saja kata hati Harusnya kau dapat semua yang kau ingin Tak perlu mengemis dan memaksa Sulit untuk percaya Tapi begitulah adanya Walaupun hidup seribu tahun percuma Tanpa pernah merasakan cinta Jangan pernah takut menghadapi semua Biarlah waktu yang bicara Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh 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 sulit untuk percaya Tapi begitulah adanya Walaupun hidup seribu tahun percuma Tanpa pernah merasakan cinta Jangan pernah takut menghadapi semua Biarlah waktu yang bicara Walaupun hidup seribu tahun percuma Tanpa pernah merasakan cinta Jangan pernah takut menghadapi semua Biarlah waktu yang bicara 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 Bicaranya pakai bahasa apa ya, itu sih waktu ya Itu dia, pakai bahasa kejadian Itu lagu ceritanya tentang apa sebenarnya sih Dan siapa yang bikin Saya yang bikin Jadi itu tentang, jadi kayak melihat kayak apa ya Di pinggir jalan itu ada anak kecil yang Yang pengamen atau apa Misalnya apapun yang terjadi Jadi sebenarnya Nggak punya apa-apa, nggak apa-apa deh Yang penting jangan Cinta aja Karena yang penting Kalau ada cinta itu Semua akan terasa lebih indah Tapi juga yang penting Jangan jadi pengemis cinta Tapi gue makan nggak pakai cinta Gue pakai nasi Makannya gimana, Kak Itu beda lagi Itu beda perkara ya Tapi jangan juga begini Jangan apa? Semua mau dipanggil mama, umi, bunda Cinta banyak Aduh, lu pacarannya ayah bunda sih Oke, kita ke WhatsApp lagi Pagi 0811 800 105 Ada Ratih di Depok Halo, selamat pagi Maistir Yoil katanya Pagi juga Pagi Penasaran ini bertiga kenalnya dari mana katanya Oh, awal kalian kenalan tuh Temen satu tongkrongan, satu sekolah dulunya atau gimana? Iya, satu tongkrongan sih kita Satu tongkrongan ya Emang apa Karena kesamaan aja sih Kesamaan di musik Sering kita, misalnya sering jam Jawa tuh sering jamming kan Kebetulan juga emang Kesukaan musiknya sama Betul, itu utama Cocok lah secara Secara istilahnya secara Untuk genre musiknya kita sama Untuk kesukaannya Terus visinya ternyata sama Visinya sama, gila Kayak perusahaan ya Ada visi-visi ya Karena band itu kan ibarat kita bikin Kayak ibarat rumah tangga ya Bentuk rumah tangga Ya harus bener lah Harus bener berarti ya Luar biasa Oke, terus Apa namanya Dari awal formasinya emang udah bertiga gini Atau tadinya Ada lagi yang lain Terus sempet gonta-ganti personil Saya anak bawang Anak bontot Anak baru ya Sampai teman-teman gonta-ganti Sumpah-sumpah Awalnya kita berempat Awalnya berempat Terus kan akhirnya Ya gak tau kenapa emang nih posisi yang satu ini Di posisi gitar melody ini selalu sial Maksudnya selalu gonta-ganti di posisi terus Sampai akhirnya kita memutuskan yaudahlah Misalnya posisi lead gitar itu kita kosongkan Jadi kalaupun kita ada panggung-panggung Isla Gigs yang lebih besar ya kita pakai additional aja Pakai additional Oke oke Kalau misalnya acara-acara kecil Mungkin kita bertiga aja Bertiga aja intinya Ya gak additional soalnya honornya beda sama yang bertiga ini Biar ngumpuinnya gak susah Iya gue tau Olesannya gitu kayaknya nih ya Kok ketembak ya Oke Ada Nilam di Jakarta Nama fansnya My Stereo Il Apakah katanya? Fans Oh sebenernya Apa ya My Stereo Il Dian sebenernya Apa? My Stereo Jang-jang itu Oh iya Apa-apa-apa Sebenernya sih Kalau untuk fansnya Kita biasa manggil Menyapa para Ya bukan Kalau kita juga nyebutnya fans ya Kita nyebutnya apa ya Jang dan jengs Jang dan jengs Kerabat kita ya Kerabat kita Eh gue denger kata jengs tuh Berasa kayak ibu-ibu Arisan ya Ini cowok-cowok Kita pengen jeng Gimana jeng Gimana jeng Jeng-jeng Pasti beli dimana jeng Harus gitu kayaknya ngomongnya Jadi kalau misalnya ini kan jeng Harus beli CD-nya jeng Oh iya bisa Bisa Diplacetinnya ke situ ya Oke Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi Sama My Stereo Il Sahabat Kreatif Tapi kita beri dulu sebentar Dan jangan kemana-mana Tetap di ICUI Challenge Barangkan sama My Stereo Il Jakarta pagi ini 105 RRI Prodo FM Prodo FM Suara kreativitas Parah, 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 parah Parah kenapa sih? Ini loh Si artis yang ini nih Cakep-cakep Tapi pake narkoba Waduh, itu temen-temennya Pada gak ada yang ngasih tau apa Iya nih Kayaknya kita harus deh jadi relawan Yee, emang bencana Segala butuh relawan Loh, ini kan juga bencana Bencana generasi muda Bayangin deh Semakin hari Semakin banyak loh Anak muda Indonesia Yang kecanduan narkoba Serem kan? Jadi penting banget buat kita Ada relawan anti narkoba Nah, terus Nanti kerjanya apa tuh Relawan anti narkoba itu? Kerjanya gampang kok Cukup berbagi informasi narkoba Ke orang-orang di sekeliling kamu Atau bisa juga Aktivitas pencegahan Di lingkungan sekolah kamu Dan pastinya Namanya relawan itu Harus bersedia bekerja tanpa pamrih Alias secara ikhlas Wah, keren nih Ya juga sih Sebagai generasi muda Kita gak boleh diem aja Sama yang namanya Kasus penyalah gunaan narkoba Betul tuh Pokoknya Jangan cuek deh Sama lingkungan kita Iklan layanan masyarakat ini Disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional All around Indonesia From Sabang To Merauke Praudu FM Praudu FM Suara Kreativitas Suara Kreativitas 105 Rari Praudu FM Jakarta Suara Kreativitas Masih di ICU I Challenge You Barengan Sama My Stereo Eel Yeay Jadi nih Sahabat Kreativ mereka ini Dari tahun 2012 Katanya ada Terus kemarin Sempat jadi juara Nasional juga Di kompetisi Bikin lagu Anti Korupsi Dari KPK Terus Ini lagunya Tadi udah kita play juga Anti Korupsi Sahabat Kreativ Dan udah ada di album Kompilasi KPK juga Waktu itu ya Dan di EP-nya My Stereo Eel Juga ada Dan sekarang katanya Lagi proses Proses ke arah Yang lebih serius Untuk kompilasi lagi nih katanya Bareng sama band-band lain Luar biasa Oke Terus Aku mau coba Bacain lagi beberapa Whatsapp yang masuk Dari Sahabat Kreativ nih Ada Gak ada namanya nih 08389414 Sekian Sekian Pertanyaannya sederhana Nah kalo lagi berantem Sama personil My Stereo Eel Biasanya karena apa sih Karena makanan Ide Beda debat Beda debat Debat masalah arasmen sih Paling Siapa yang paling Agak Gak bisa ngalah Gue deh Gue suka nih yang aku Eh abet Yang paling sering ngaret Yang bener Siapa yang makannya paling banyak Nah dia ya Serius Padahalnya segitu-segitu aja kayaknya Ya ini Alhamdulillah Walaupun saya makan banyak Tapi ya segini aja Ini impian para cewek-cewek ya Mau makan sebanyak apapun Tetep bisa kurus ternyata ya Yang penting setelah makan Rajin ngunyah Ini aja Mangga muda Keluar lagi dong Berarti ya Siapa yang jumlah mantannya Paling banyak Gak Gak ada yang mau ngaku Kalau kayak gitu Takutnya pasangannya Mereka denger semua sekarang Bahaya pada berantem Terus Ada lagi dari Robby Di Tangerang Ada niat bikin tour Keliling Indonesia Gak sih Masterio Eel katanya Kalau itu ya Ada lah Setiap band kan Pasti punya keinginnya Untuk bikin tour Kita ada promotor sih Lagi di Apa ya Lagi di nego Mudah-mudahan sih Kita gol Dan bisa berangkat Ke seluruh Indonesia Tapi kalau kemarin Ini kan lagu kalian Pastinya diikut sertakan juga Sama KPK Untuk sosialisasi anti korupsi Sempat ke daerah-daerah juga gak sih? Benda sih belum Lagunya doang Coming soon ya Berarti ya Oke 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 Ditunggu aja Berarti sahabat kreatif ya Dan sekarang nih Kita bakal Ngerjain mereka lagi Maaf ya kalau hari ini Dikerjain terus Udah disuruh bangun pagi Ya kan Menghadapi kemacetan ibu kota Di challenge Terus sekarang Aku mau kasih challenge lagi Buat My Stereo Eel ya Kita akan main trivia quiz ya Dan Kita akan main games lagi Sama My Stereo Eel Sama Nafi Sama Eco Sama Abed ya Gamesnya adalah Cepet-cepetan milih Jadi pertanyaannya akan diberikan kepada kalian bertiga secara bergantian Jadi dimulai dari Nafi Nafi ke Eco Eco ke Abed ya Tinggal pilih satu dari dua pilihan berikut ini Oke Tapi gak boleh lama ya mikirnya ya Oke Pertanyaan pertama buat Nafi Pilih mana? Pantai atau gunung? Pantai Pantai Oke Eco Ipa atau Ipa Es? Ipa Ipa Wuhs gila Ipa loh milihnya loh ya Abed Rambut pendek atau rambut panjang? Rambut pendek Rambut pendek Nafi lagi Karir dulu atau nikah dulu? Nikah dulu Nikah dulu ternyata ya Oke Berikutnya Eco Kuota penuh atau baterai penuh? Baterai penuh Baterai penuh Gak ada kuota gak masalah ya Oke Abed Manggung outdoor atau indoor? Outdoor Outdoor Oke Nafi Transjakarta atau KRL? Transjakarta Transjakarta Eco lagi Supermarket atau pasar? Pasar Pasar Terus buat Abed lagi Ke taman atau ke museum? Ke museum Ke museum Oke Abed yang gak enak 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 ya pertanyaannya ya Oke Nanti-nanti-nanti Nanti ada yang gak enak kok ya Oke Ini terakhir untuk masing-masing ya Untuk Nafi dulu Slang atau Dewa 19? Slang Slang Eco Pilih mana Westlife atau Backstreet Boys? Backstreet deh Backstreet deh Tetep Terakhir buat Nafi Maya Ahmad Maya Estianti atau Mulan Jamila? Nafi apa? Maya Lu Maya Estianti atau Mulan Jamila? Maya Maya Gue tadi salah nyebut ya Masih pake nama yang lama ya Oke Itu dia trivia quiz pagi ini Buat My Stereo Il Tapi ini ada juga Ternyata dari Musonif di Whatsapp ya Dia bilang Pagi Kakak Desi Dan juga My Stereo Il Aku mau kasih trivia quiz juga Boleh gak? Boleh ya Pilih mana ya Ini jawabnya bareng-bareng ya Gak usah gantian ya Pilih mana? Pasangan Galak atau Mertua Galak? Pasangan Galak Dia doang yang jawab Udah punya pasangan Hidem 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 Ini kok dangdut lagi ya Terakhir Rita Sugiyarto atau Inul Daratista? Inul 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 Tidaknya sama Inul ternyata Mbak Inul itu sederhana orangnya Karena Mbak Inul itu pernah bawain lagunya Europe Oh iya? Oh iya Oke 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 Jadi rocker before Oh iya bener-bener Tapi kalian ini kan Apa namanya Lagunya juga akan masuk ke dalam album kompilasi nantinya Bareng sama Nafi Kula tadi katanya Terus rencananya ada kolaborasi gak sih? Maksudnya kalau featuring gitu Antara Maestri Roil sama siapa gitu Oh iya nanti di tanggal 3 Tanggal 3 kali ya Di konser suara anti korupsi Kita akan berkoreborasi dengan Bapak Sa'ud Sitomorang Bipin AKPK Dan Sandika Nester Oh Sandika Nester juga Oke 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 Itu kalau gak tau om Sa'ud main Seksofon Oh bisa main seksopon beliau Wow Anak band juga Anak band juga ternyata Keren mainnya keren Oke 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 Tapi kalau untuk materi di lagu berikutnya Kolaborasi sama musisi lain Atau anak band lain gitu ada? Ada rencana sih ada Ada dengan sesuai apa Dengan band Lumayan juga di Jakarta Band keren juga Band-band juga Tapi Masih belum bisa dibocorin berarti ya Oke deh Kita proses dulu kenalan dulu PDKT PDKT jalan bareng dulu ya Sama waktu luangnya juga dia Oke kalau gitu sekarang kita bakal denger Mereka bakal bawain satu lagu lagi secara live Tapi sebelumnya nih Sahabat kreatif ingat ya Yang namanya peredaran gelap narkoba itu Tidak akan pernah berhenti Sebelum kita generasi muda hancur seluruhnya Jadi jaga orang terdekat kita Supaya selamat Dari perang candu era globalisasi ini Stop narkoba sekarang juga sahabat kreatif Tapi aku mau minta teman-teman stereo il dong Untuk kasih apa ya Maksudnya kayak Kalian kan udah berhasil nih Menyuarakan anti korupsi ke masyarakat Indonesia Apa yang mau kalian sampaikan Buat teman-teman di Indonesia juga Untuk istilahnya jauh-jauh lah Dari yang namanya narkoba gitu Jangan pernah coba aja sebenernya sih Jangan pernah coba ya Jangan pernah coba ya Karena kalau udah coba ya mungkin gak tau Gak tau kapan keluarnya ya Enak kan nanti Jadi yaudah Mendingan kita harus Harus bentengin diri kita sendiri Untuk Jangan deket-deket sama narkoba Tergantung dari diri sendiri sih Mau lingkungan gimana juga Kalau kita tanya Ah bodo amat lah Sama ini Dia harus punya pasangan yang Yang care sama dia Jauh dari Eh Dari sekian Dari sekian banyak yang gue tanya soal narkoba Baru lu doang yang bilang Harus punya pasangan yang care Hubungannya apa Dari keluarga juga pasti Siapapun ya Orang-orang yang sayang sama lu lah Yang menjaga yang lu Bener-bener Karena biasanya orang yang kayak Sering galau Punya banyak masalah Itu lebih rentan kan Makanya kalau kita punya masalah Kalau kita punya temen Atau punya pacar yang baik Sama kita Biasanya kita bisa sharing ke dia Jadi gak kena yang namanya narkoba Ya Misalnya kayak saya Mas Echa apa Mas Echa gitu Saling berhati Nah lu ngapain lu Langsung aja Sekarang kita dengerin Ini My Stereo Il Bakal bawain satu lagu lagi Sahabat Kreatif Judulnya apa kali ini Akhir Kisah Hidup Oh my God Seri banget Akhir Kisah Hidup ya Oke Kita dengerin aja langsung Sahabat Kreatif Ini dia My Stereo Il Matahari yang telah bersahabat Masih berdiri tegak di atas kepalaku Dinginnya malam dicemani bulan Ku sandarkan letihku Dengan sepi jiwaku Tak akan pernah ada hati yang ingin menjamaku Bila hari yang gelap telah hilang Ku nantikan hadirnya sebuah hari yang terang Di keranda terakhir di hidupku Ku baringkan tubuhku Ku akhiri kisahku Harus ku wujudkan mimpi-mimpi indah di hayalku Harus ku lewati jalan setapak Kini yang ada di depanku Aku yang bertahan Aku yang terkalahkan Aku yang berjalan Di tengah jalan setapak ini Aku yang bertahan 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 Di tengah jalan setapak ini 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 Akhir kisah hidup Sahabat kreatif Kita semua berharap kisah hidup kita akhirnya indah Jangan yang sedih-sedih Walaupun hidupnya banyak kesedihan mungkin Tapi akhirnya jangan sampai sedih Curhat deh gue Tadi kan kerandanya dibalik ya Enggak jadi Aduh ini gue kayaknya kebanyakan nonton FTV Dah ya jadi begini Ketauan aslinya Jadi Maestereo Il Sekarang lagi project-project terdekat Yang mau diselesaikan adalah Untuk mastering si kompilasi itu dulu ya Tapi lagunya sama atau Lagunya sama sih anti korupsi ini Ini idenya kan dari Misalnya rekan-rekan marginal ya Rekan-rekan marginal tuh Kita bikin-bikin kayak kompilasi Tapi dari band-band yang memang kita Yang pro-KPK Yang penting KPK Karena kan kemarin saya Kita dengar Dan melihat sendiri KPK Sempet di Diangkat diangket Apalagi yang angket-angket kemarin Yang angket gak bener apa lah Yang gak jelas tuh angket-angketnya lah Akhirnya Ya kita Istilahnya mereka Pihak marginal tuh Menawarkan Yaudah lo istilahnya Ayo band-band yang kita pro-KPK Ayo kita bikin kompilasi lah Buat istilah yang dukung KPK Oke Tapi setelah lagu ini jalan nih Oke Nanti rencananya lagu baru Atau single baru kalian Yang akan dikeluarin lagi ke publik Itu temanya tentang apa? Bisa dikasih bocoran sedikit aja Mungkin tentang isu sosial yang lain Ya itu Jadi kita kebetulan ada momen kan 2018 itu ada Asian Games Oh Asian Games ya Jadi kita Ada lagu softnya juga Tetap-tetap untuk semangat Cuman lebih ke catchy Maksudnya lebih agak akustik lah Nah nanti yang setelah itu baru Yang agak bingar-bingar Oke Oke Kita pakai Ritme lah ininya Oke Berarti ditungguin aja karya-karya berikutnya dari MySteroil Apa? Sebenarnya untuk download lagu kita ada ya Ada di digital store Kalau untuk dengerin ke Soundcloud Video clip kita juga ada di Youtube One and only Ya pokoknya kalau kita googling Kalau kita tanya mbak Google Ya udah ini aja Gak ada yang lain Oke berarti Aku sama temen-temen disini Request lagu tentang anti narkoba ya Sama temen BNN ini ya Berarti requestnya lagu berikutnya Tentang anti narkoba ya Oke deh kalau gitu siap Terima kasih banyak My Stereoil udah mau main kesini pagi ini Mudah-mudahan sukses terus Buat project berikutnya Oh iya jadwal perform terdekat Berarti yang di mana? Di tangga Sabtu besok kita ada acara Di kampus Goro Di kampus Goro Tanggal 28-nya kita main di acara The Roots Cup itu kita acara Radiohead Kemang Di Kemang Dan tinggal 3 November itu di KPK Oke di cek aja social medianya di at Apa Instagramnya? At My Stereoil Band My Stereoil Band Dan beda narkotika nasional Stop narkoba Ingat ya tanpa narkoba Kamu bisa ubah mimpi Kamu jadi nyata Dan abis ini Ada di lahir momen yang bakal Nemenin kamu di panorama Jakarta Buat yang mau request lagu Sampai jam 1 siang Aku sekalian pamit Sahabat kreatif Cian lupa selalu jadikan Generasi muda sebagai headline Dan bye-bye Burung Irian, Burung Cendrawasi Cukup sekian dan terima kasih Loh kok gitu doang kak? Ah udah besok lagi Jakarta Pagi ini Jakarta Pagi ini 105 RRI Prodo FM Suara kreatifitas Sampai jumpa